Hai Sobat Sehat Panti Waluyo, sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit edisi 1 tahun 2018, rumah sakit wajib mendaulukan pasien dengan geluhan batu lebih dari 2 minggu untuk mencegah dan mengurangi resiko penularan lewat udara. Oleh sebab itu, petugas wajib mendaulukan pasien tersebut saat berada di rawat jalan dengan menggunakan jalur pelayanan cepat atau fast track. Jalur pelayanan ini dimulai dari awal pasien datang ke rawat jalan Rumah Sakit Panti Waluyo, Surakarta. Petugas Satpam akan mendatangi pasien dengan geluhan batuk dan menanyakan lama geluhan batuk tersebut. Jika lebih dari 2 minggu, pasien diarahkan menuju informasi rawat jalan. Petugas informasi akan memberikan masker pada pasien serta mengisi form fast track batuk lama. Bila memenuhi kriteria, 2 dari 3 geluhan, tugas informasi menuliskan nama pasien secara manual di kertas kuning. Kemudian kertas kuning diberikan pada bagian pendaftaran. Tugas pendaftaran akan mendaulukan pasien dengan kertas kuning lalu input data SIM dengan mencintang poin fast track. Tugas pendaftaran juga akan menambahkan stiker label nama di kertas kuning. Kemudian pasien diarahkan untuk menuju konter perawat. Perawat yang bertugas akan mendaulukan pasien dengan kertas kuning untuk dilakukan pemeriksaan. Dan memberi stempel fast track untuk form pemeriksaan pelunjang. Pasien kemudian diarahkan ke pemeriksaan pelunjang seperti lab atau radiologi. Tugas pemeriksaan pelunjang akan menelulukan pemeriksaan pasien dengan stempel fast track tersebut. Setelah pasien menerima hasil pemeriksaan pelunjang, pasien diarahkan kembali ke poli rawat jalan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter dan kemudian diberikan resep. Kemudian pasien akan menuju ke farmasi. Tugas farmasi akan menerima resep tersebut dan mendaulukan pasien. Setelah pasien menerima obat, pasien dapat pulang dan kembali lagi ke rumah sakit sesuai dengan keterangan pada surat rujukan yang diberikan oleh dokter.